Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo soap kembali lagi disini bersama saya Rai Green Tech Apa kabar sobat semua semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Hari ini di tanggal 23 bulan Mei 2023 kita ke datangan unit ya Ini adalah Kawasaki Z900 model year 2023 Nah ini pertama kali ya soap ya untuk model year 2023 datang ke Kawasaki Green Tech Nanti kita lihat seperti apa detailnya untuk motornya Seperti apa tampilan perubahannya dibanding dengan model-model sebelumnya Masuk 3 unit ini mungkin baru datang 1 Ya oke jadi ini kita masuk 3 unit soap 3 unit di bulan Mei ini tapi yang 3 unit ini udah dipesan semua oleh konsumennya Sudah ada pemiliknya semua Mungkin nanti di bulan Juli ada masuk lagi untuk Z900 Mungkin ada 2 untuk slotnya Z900 Tapi mana tau sobat yang menonton video ini tertarik Mungkin bisa langsung aja nanti lakukan booking ya Untuk unit yang datang di bulan Juli Nah ini dia soap Z900 3 unit ya ini 1 unit 2 unit lagi di belakang Oke nanti kalau udah komplit baru kita lihat lebih detail Ini kita lihat sekilas aja prosesnya ya Bang ini yang datang 3 unit ya bang ya Ya Oke 3 unit Nah ini dia soap sekilas dulu ya ini belum dicuci Jadi kalau kita lihat nih yang model year 2023 nih Velgnya warna hijau Kemudian rangkanya warna hijau Hijaunya beda ya soap ya dibanding dengan Z900 sebelumnya Warna hijaunya beda Oke jadi ini kita turunkan dulu Kita cuci nanti tiga-tiganya Baru kita lihat lebih detail lagi lebih spesifik lagi ya Untuk informasi harganya Terima kasih 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 yang kedua nah unit yang kedua ini juga sudah sold out pastinya sudah dipesan oleh salah satu konsumen ini asalnya dari pekan baru dari pekan baru tapi minta unitnya dikirimkan ke Tanjung Morawah nah mungkin kerjanya di sana mungkin atau sering datang ke Tanjung Morawah mungkin seperti itu so makanya minta dikirim ke Tanjung Morawah mungkin akan segera kita kirim juga dalam minggu ini dan ini unit yang ketiga Sob nah jadi kita Kawasaki Green Tech Plaza di bulan Mei ini kita dapat kuotanya tiga unit dan tiga unit itu udah langsung sold out nah kemudian nanti di bulan Juli ya sekitar bulan Juli itu kita masih dapat kuota lagi Sob kita dapat kuota dua unit lagi Sob untuk Z900 jadi yang dua unit ini yang satu ini udah ada yang booking jadi satu lagi masih free Nah jadi untuk Sobat dimanapun berada nanti setelah nonton video ini mana tahu tertarik ingin memiliki Kawasaki Z900 langsung aja hubungi kita di nomor kontak yang kita tampilkan di layar atau di description karena nanti untuk yang masuk bulan Juli itu kita dapat dua kuota dan satu sudah di booking dan satu masih free ya siapa yang cepat aja untuk melakukan pembokingan ya oke nah jadi ini unit yang ketiga unit yang ketiga ini juga sudah di booking oleh konsumen kita dari Bengkulu ya Sob ya dari Bengkulu ini dengan bank ini namanya kalau saya nggak salah bank Ade ya dari Bengkulu nah tapi tadi kita koordinasi dengan bank Ade ini sebenarnya bank Ade ini langsung melakukan booking atau pemesanan di Kawasaki Green Tech itu langsung mau beli tiga unit gitu Sob ya pastinya bukan buat pakai sendiri ya di Bang Ade dengan teman-temannya gitu ya Nah jadi beliau pesannya Z900 kemudian Kawasaki ZX6R636 kemudian Z900RS nah yang masuk di bulan Mei ini masih Z900 nya Sob sementara untuk ZX6R636 nya itu estimasi kita masuk di bulan Juli kemudian untuk Kawasaki Z900RS estimasi kita masuk di bulan Agustus nah karena dari tiga pesan itu baru Z900 yang masuk nih jadi tadi kita berdiskusi dengan bank Ade yang di Bengkulu mungkin Bang Ade nanti ngambil kuotanya dia Z900 nya itu di bulan Juli aja gitu Sob ya kemungkinan ambil di bulan Juli aja nanti yang masuk dua unit di bulan Juli nah itu aja nanti yang kita alokasi buat Bang Ade supaya bisa barengan dengan temannya yang pesen ZX6R636 gitu jadi pesennya barengan dapat unitnya barengan juga ya mungkin lebih enaknya seperti itu gitu ya Sob ya nah jadi kemungkinan Z900 yang awalnya kita harusnya alokasikan untuk konsumen yang di Bengkulu kemudian karena di Bengkulu tadi ada suatu hal sehingga mau digeser ke bulan Juli jadi mungkin unit ini nanti akan kita serahkan kepada konsumen juga ada di Pekanbaru yang sudah ini Sob sudah kasih aba-aba lah nanti kalau ada yang cancel kasih ke kita gitu kan nah jadi nanti tadi udah dihubungi sama tim marketing kita bahwasannya yang di Bengkulu ini mau untuk digeser dulu ke bulan Juli jadi ini akan kita mungkin akan kita serahkan kepada konsumen yang di Pekanbaru juga ya itu dengan Bang A namanya nggak usah kita sebut ya oke nah itulah sekilas kemudian untuk harga ya jadi untuk harga Kawasaki Z900 ini dibanderol dengan harga 275 juta rupiah 275 juta rupiah OTR Riau dan untuk harga ini sekali lagi kami sampaikan di tiap-tiap kota biasanya berbeda-beda tergantung kebijakan dealer masing-masing oke itu sekilas info mengenai unit-unit big bike yang masuk di Kawasaki Green Tech jadi ada 3 unit Gen 900 kemudian yang bakal masuk lagi kapan dan untuk harganya juga udah nah berikutnya kita akan melihat nih Sob karena ini adalah Kawasaki Z900 model year 2023 pertama yang masuk ke Kawasaki Green Tech ya jadi untuk model 2023 ini belum pernah masuk Sob belum pernah masuk di Kawasaki Green Tech jadi kita akan melihat nih apa perbedaan Z900 model year 2023 ini dengan Z900 yang sebelumnya ya kalau untuk spesifikasi mesinnya masih sama Sob dengan Z900 tahun-tahun sebelumnya Sob tapi saya sampaikan secara ringkas aja ya Sob ya untuk spesifikasi mesin sebelum kita melihat apa aja nih yang berbeda dengan Z900 tahun-tahun sebelumnya oke untuk spesifikasi mesin Z900 ini menggunakan mesin 948 cc dapat menghasilkan tenaga sampai 125 PS pada 9.500 RPM 4 silinder segaris ya nah jadi untuk kapasitas mesinnya itu udah hampir 1000 cc sebenarnya ya Sob ya 948 nah sementara Kawasaki juga menyediakan Kawasaki Z1000 nah Kawasaki Z1000 sementara Z900 ini kapasitas mesinnya hampir 1000 gitu 948 cc tapi untuk Kawasaki Z1000 itu kapasitas mesinnya juga 1043 cc kalau saya nggak salah ya pastinya berbeda dari segi desain mesinnya juga berbeda nah tergantung lah tapi harganya yang cukup lumayan jauh Sob bedanya antara Kawasaki Z900 ya ini tadi kita bandrol dibanderol dengan harga 275 juta sementara Z1000 Sugomi itu dibanderol dengan harga 388 juta rupiah atau eriau nah selisihnya 100 juta lebih ya Sob ya ya itu pilihan lah untuk konsumen ya mau pilih yang Z900 silahkan Z1000 Sugomi juga mantap gitu ya oke itu tadi dari sektor mesin ya 948 cc 4 silinder segaris dapat menghasilkan tenaga sampai 125 PS pada 9500 RPM kemudian teknologi-teknologi yang disematkan pada Kawasaki Z900 ini juga udah cukup mantap banget Sob yang pertama itu pastinya adanya asis dan slipper clutch nah ini udah sering juga saya sampaikan teknologi asis dan slipper clutch ini kinerjanya menghasilkan tarikan tuas kopling yang ringan ya jadi ini meskipun kapasitas mesinnya hampir 1000 cc tapi ketika berkendara itu kita tarik tuas koplingnya enteng banget nah itu karena teknologi asis dan slipper clutch tadi kemudian kinerjanya juga menghasilkan engine brake yang smooth gitu Sob pada Kawasaki Z900 ini ya itu kinerja dari asis dan slipper clutch tadi jadi ketika kita riding gitu jalan lurus ketika kita mau nikung nah kita melakukan engine brake itu smooth banget gitu Sob oke itu teknologi yang pertama kemudian Kawasaki Traction Control juga sudah disematkan pada Kawasaki Z900 ini ini pastinya menambahkan keamanan dan kenyamanan bagi pengendara Kawasaki Z900 ini Kawasaki Traction Control itu yang kedua kemudian pada Z900 ini juga sudah tersedia teknologi power mode ya power mode disini memungkinkan pengendara untuk memilih memilih model berkendara yang mana yang cocok dan disukai gitu Sob sesuai kebutuhan pastinya oke itu teknologi yang ketiga ya jadi ada asis dan slipper clutch kemudian KTRC dan power mode kemudian pada Kawasaki Z900 ini juga sudah dilengkapi dengan speedometer full TFT yang sudah bisa dikoneksikan dengan smartphone pengendaranya oke itu sekilas mengenai spesifikasi mesin dan teknologi yang ada pada motor ini kemudian kita lihat lagi untuk beratnya Kawasaki Z900 ini beratnya itu sebesar 212 kg 212 kg dalam keadaan tanki penuh dan untuk kapasitas tankinya sendiri ini dapat menampung bahan bakar sampai 17 liter kemudian untuk ban, ban belakang ini lebarnya 180 per 55 ring 17 kemudian untuk ban depan itu lebarnya 120 per 70 ring 17 juga oke kemudian pada Kawasaki Z900 ini juga dari segi lampunya baik itu lampu utama, lampu sen dan lampu stopnya itu juga sudah menggunakan lampu LED yang menarik pada Kawasaki Z900 ini pada lampu stopnya ya kalau kita lihat, sayang ini belum bisa dinyalakan ini seperti logo Z gitu sob untuk di lampu belakangnya ini sob kalau kita nyalakan gitu ya untuk tingginya ya jarak dari jok ke lantai atau ke jalan itu 800 mm oke saya akan tunjukkan posisi duduknya yang di sini ya, ini yang di panggung aja kalau yang di sana pakai jack stand posisi duduknya dengan tinggi badan saya 171 cm sementara jarak dari jok ke lantai tadi 800 mm nah jadi untuk sobat yang tinggi badannya 171 cm ini kira-kira seperti ini nih sob posisi duduknya nih kaki kiri kanan menyentuh lantai kiri dan kanan ini jinjit sedikit aja gitu sob sedikit aja tapi nyaris menapak sempurna kiri dan kanan jadi untuk tinggi 171 cm oke banget nih untuk naik Z900 kalau di atas 171 cm ya pasti lebih oke lagi gitu sob nah saya rasa ini dengan tinggi badan 160an juga masih memungkinkan sob mengendarai Kawasaki Z900 ini karena ini dengan tinggi badan 171 ini masih sangat longgar sekali nih sob ya nggak jinjit sama sekali ya oke itu untuk tingginya oke mungkin itu ya sob ya sekilas mengenai spesifikasi Kawasaki Z900 ini kemudian seperti yang saya sampaikan tadi kita disini akan melihat apa perbedaannya dengan Z900 sebelumnya ya kita lihat dari belakang dulu ya sob ya kalau kita lihat dari cover belakang ini cover belakangnya full berwarna hitam nggak ada yang berubah sama dengan tahun sebelumnya dikombinasikan dengan desain grafis ya warna hijau dan grey aja oh ya satu lagi untuk Kawasaki Z900 ini yang di hadapan saya untuk model year 2023 ini hanya tersedia satu pilihan warna aja sob nah jadi di katalog ini warnanya warna grey ya sob ya bukan hitam kalau kita lihat sekilas memang sepertinya dominannya warna hitam tapi ini namanya Kawasaki Z900 warna grey gitu nah disini kita lihat apa aja yang warna grey ya untuk bagian belakang ini cover covernya ini full berwarna hitam ya untuk covernya kemudian tanky nya juga full berwarna hitam ya di bagian tanky nya ini nggak ada kombinasi dengan warna apapun untuk tanky nya full berwarna hitam nah yang warna grey itu sepertinya disini ya sob ya untuk cover cover bagian tanky yang menutupi tanky ini pun nggak banyak juga covernya sob ya tanky di bagian depan samping ke depan nah ini untuk cover kiri dan kanan yang menutupi bagian depan tanky ini berwarna grey ya nah ini dia kemudian dikombinasikan dengan logo Z900 dan desain grafis dan untuk logo dan desain grafis ini menggunakan dekal ya kemudian disini ada logo Kawasaki oke itu dia jadi itu berwarna grey kemudian kita lihat untuk cover di bagian bawah nah disini nih yang cover kecilnya ini juga berwarna grey ya berwarna grey oke itu bagian bagian tanky ya jadi kalau menurut saya bagian tanky ini juga masih didominasi warna hitam ya karena full untuk tanky nya berwarna hitam kira-kira sekitar 60% warna hitam 40% warna grey karena covernya tadi warna grey oke next kita bergeser lagi ke depan ya sob ya untuk di bagian depan nah disini untuk front fender atau spotboard depannya ini full berwarna grey hanya ada grafis warna hitam aja ini juga menggunakan dekal atau stiker kemudian disini ada tulisan ABS gitu jadi ini menandakan bahwasannya pengereman Z900 ini menggunakan pengereman ABS ya dilengkapi dengan dual disc brake untuk ukuran disc brake depannya ini menggunakan disc brake berukuran 300mm kiri dan kanan ya dual disc brake kemudian untuk pengereman belakang itu menggunakan single disc brake oke ini front fender nya tadi full berwarna grey kemudian untuk headlamp cover nah untuk headlamp cover nya ini juga didominasi warna hitam ya sob ya didominasi warna hitam dan ada cover nya juga yang berwarna grey jadi untuk headlamp cover nya itu kombinasi lah antara hitam dan grey untuk tampilan lamp nya ini memang keren banget ya untuk yang Z900 model oke itu dia untuk warna warnanya jadi kalau untuk warna tanky dan warna cover nya itu berubahnya sedikit aja ya sob ya kalau yang tahun sebelumnya itu hampir seluruhnya berwarna hitam tapi ini warna grey nya juga cukup dominan tapi kalau kita lihat sekilas dengan mata mungkin sekitar ya 50-50 lah sob gitu sob warna grey nya bagian depan itu cukup dominan grey nya sementara bagian tanky ke belakang itu didominasi oleh warna hitam oke seperti itu tampilan cover cover dan tanky untuk Kawasaki Z900 model year 2023 nah kemudian yang pastinya sangat mencolok gitu sob yang perbedaan antara Z900 di tahun 2023 ini pastinya nih saya ngeliatnya ini dari tadi nih sob untuk warna velek nya sob ya nah disini Kawasaki Z900 sudah menggunakan velek berwarna hijau nah ini belum pernah nih sob Kawasaki Z900 langsung keluar dari pabrik nya berwarna hijau ini baru pertama nih sob di tahun 2023 untuk di Indonesia ya kalau pasar di luar sepertinya udah pernah tuh ya jadi sebelum-sebelumnya itu untuk velek nya berwarna hitam jadi di tahun 2023 ini Z900 keluaran pabrik ini langsung warnanya warna hijau untuk velek nya baik itu velek belakang dan depan ya bisa dilihat ya ini tampilan velek belakangnya mungkin kita tampilkan lebih slow ya supaya bisa dinikmati ya perubahan warnanya kemudian untuk velek depannya ini seperti ini sob dan di velek nya itu ada tulisan ya Z900 itu disini sob di velek bagian atasnya bukan samping ya kalau samping dia itu ada grafisnya aja warna hitam oke cakep ya ini yang terbaru nih jadi untuk sobat yang udah melakukan order atau inden Kawasaki Z900 seperti ini nih tampilannya nih velek nya berwarna hijau oke itu yang berubah ya dari sebelumnya warna hitam warna velek nya kemudian disini mungkin mirip tapi sebenarnya beda gitu sob kita lihat sob warna rangkanya ya sasis nah pada tahun 2022 dan 2021 ya jadi warna rangka Z900 itu memang hijau sob hijau ya tapi hijaunya itu lebih muda sob lebih muda nah untuk yang model year 2023 ini hijaunya ini lebih gelap sob lebih gelap jadi beda ya beda warna hijau rangkanya 2022 dan 2023 jadi yang 2023 model itu rangkanya warnanya lebih gelap ini warnanya senada dengan warna veleknya sob nah oke mungkin saya rasa itu sob tampilan dari Kawasaki Z900 model year 2023 tapi pastinya kalau menurut saya ini ganteng banget sob ganteng banget motor Kawasaki Z900 ini semoga nanti konsumen yang dapet duluan ini untuk 3 unit pertama nih semoga happy lah gitu karena udah nunggu dari sekitar berapa ya sekitar 6 bulan kalau saya gak salah nih sekitar 6 bulan indennya oke sob mungkin itu aja informasi yang kita sampaikan pada video kali ini semoga bermanfaat jadi untuk sobat yang tertarik ingin membeli Kawasaki Z900 langsung aja hubungi kita karena masih ada slot satu lagi untuk bulan Juli nanti untuk harganya dibanderol dengan harga 275 juta rupiah dan untuk tampilan model year 2023 ini ya seperti ini dan untuk pilihan warnanya memang hanya tersedia satu pilihan warna aja ya sob ya memang warna grey aja oke mungkin itu aja informasi yang kita sampaikan semoga bermanfaat untuk seluruh sobat yang baru bergabung di channel ini jangan lupa subscribe channel Rai Green Tech supaya kita terus semangat untuk mengupdate berita-berita seputar otomotif dan Kawasaki khususnya kemudian follow juga Instagram Rai underscore Green Tech sampai ketemu pada video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh